Nah, di satu daerah lagi, di Marolabuh, sana, Solok Selatan, ada Randang Palui namanya. Palui? Iya, pernah, inilah. Belum pernah dengar, ini saya pertama kali dengar. Nah, ini siapapun di Indonesia lah, mampamannya gitu ya, pasti pernah mencicipi yang namanya Mas Angang Padang dan pasti suka. Nah, sekarang bagaimana jelinya pemerintah atau pelaku kuliner lain atau siapapun yang terlibat di dalamnya untuk menentukan satu, satu ciri khas yang akan menjadi ikonnya, kan gitu. Saat ini kita lihat, di mana sih Padang yang punya sentra kuliner, nggak ada, nggak ada. Tempatnya pisah-pisah. Iya, mau bicara gitu ya? Pencara, iya. Kita ke daerah lain, mampamannya gitu ya, ke satu titik, dan situ semua ada. Padang nggak punya itu. Halo, Densana Langgam.id, saya Donyo. Kembali lagi bersama saya, Nabila Hanum, di podcast Langgam.id. Nah, kali ini Densana Langgam, kita tentu saja akan mengobrol-ngobrol mengenai topik-topik yang menarik, dan kita juga akan ditemani dengan narasumber yang mumpuni di bidangnya. Nah, kali ini kebetulan narasumber kita sudah hadir di studio Langgam, langsung saja kita sapa. Bapak Arisman Al-Farisi, beliau ini adalah Direktur Royal Asia College. Selamat sore. Selamat sore. Saya manggilnya Chef Arisman. Chef Aris saja. Chef Aris saja, oke. Nah, langsung saja Chef Aris, ini kita membahas mengenai topik kuliner yang tentu saja sedang hot ya, terutama di kalangan masyarakat Sumatera Barat. Itu ada namanya perwakilan dari sumbar yang masuk ke MasterChef Indonesia, namanya ada Adi. Kalau dari Chef Aris sendiri, melihat ada perwakilan dari Sumatera Barat maju ke kontes nasional seperti itu, bagaimana Chef melihatnya? Ya, baik. Terima kasih. Pertama tentu kita ucapkan terima kasih banyak ya ke Adinya sebagai personil yang mau dan mampu gitu ya, untuk hadir di acara-acara seperti itu yang mana penuh tantangan dan segala macamnya. Memang di 2011 dulu sebenarnya ada juga hal yang sama, tapi tidak sampai ke Jakarta, gagal di daerah saat penyeleksian. Apakah MasterChef juga atau yang? MasterChef juga. Nah sekarang di 2021 ini, kita tentunya berbangga ya, pantas berbangga dengan majunya Adi, mewakili Sumatera Barat, di ajang MasterChef, di mana tingkat kesulitan yang diberikan, kreativitas dan segala macamnya sangat tinggi di situ, dan dia mampu untuk melalui hal-hal seperti itu. Dan uniknya Adi sendiri bisa mengikuti ajang seperti itu dengan mengandalkan menu-menu tradisional. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa, oleh menu-menu yang dihadirkan, menu-menu yang mungkin cukup jarang lah kita ketemui. Begitu ya, jadi kita sangat apresiasi untuk adinya. Nah Chef tadi kita kelupaan, mungkin kita boleh buka Master dulu, biar lebih nyaman gitu ngobrolnya. Oh iya betul. Oke kita buka dulu. Nah berarti dari Chef yang mungkin mumpuni lah di bidang kuliner, sebenarnya kita juga mengapresiasi tinggi ya Chef ya. Iya betul. Dengan kita bangga ada kuliner Minang yang masuk, yang bisa dikenalkan lah ke ranah nasional. Iya, sangat bangga sekali kita. Iya bangga sekali, oke. Nah gini Chef, Ella mau nanya tentang beberapa kuliner-kuliner Minang yang mungkin jarang kita temui, seperti mungkin di rumah makan padang, ataupun di pasar-pasar tradisional seperti kayak anyang, atau sambah buruk-buru, atau mungkin ada namanya gulai tapan leman. Tapan leman. Iya kayak gitu. Nah itu bisa dikatakan mungkin anak muda zaman sekarang tidak terlalu kenal Chef dengan makanan-makanan tradisional kita. Nah itu gimana Chef, cara kita mungkin memperkenalkan dengan anak muda, ya mungkin bisa juga nanti kita masukkan unsur-unsur modern. Nah itu gimana Chef, caranya? Iya, sebenarnya kalau betul-betul digali, masih banyak masakan-masakan tradisional yang memang sudah tenggelam ya. Saat ini kita nggak bisa ketemukan atau sangat sulit lah diketemukan di rumah makan padang, baik yang rumah makan yang modern, atau skala besar, dan segala macam sangat sulit. Betul contoh yang Mbak Elah sampaikan tadi, ya Huni Elah ya. Nah ada beberapa lagi juga contoh lain yang mungkin sangat jarang sekali kita dengar. Baru kemarin saya ke Om Bilin ya, di sana ada pange Om Bilin namanya. Oh pange Om Bilin, khas dari sana berarti? Khas, mereka pakai nama daerah, dan itu hanya ada bisa ketemukan di situ aja. Saya sampai telusuri, apa sih sebenarnya, kan gitu? Iya. Nah ternyata pange Om Bilin itu, ini salah satu contoh ya, hampir sama dengan nasampah deh, tapi pakai kunyit. Dan ikannya khusus dari danau singkara. Oh, ikannya pakai khas singkara juga ya? Iya. Nah ini kan dimanapun saya rasa sangat sulit ya, mencari makanan-makanan seperti itu. Nah di satu daerah lagi, di Morolabuh sana, Solo Selatan, ada randang Palui namanya. Palui? Iya, pernah nila. Belum pernah dega, ini saya pertama kali dengar. Nah ini, potensi-potensi seperti ini sebenarnya banyak ya, tapi tidak terangkat dengan baik ke permukaan, sehingga ya tenggelam begitu saja, hilang ya dimakan usia, beda generasi, dan segala macam. Nah rendang Palui itu, kalau di persamaan di masakan Jawa itu seperti ini, serundeng daging. Oh serundeng daging. Iya, iya betul, dia tidak berkuah, tidak basah ya. Kering berarti ya. Iya, meskipun dibilangnya randang gitu ya, tapi dia lebih ke bentuk abon sebenarnya ya. Nah potensi-potensi seperti itu masih banyak ya, dan jarang sekali generasi sekarang yang mengetahui hal-hal itu. Nah dari sisi kami pelaku kuliner tentu tetap semangat ya, memperkenalkan itu ke siapapun, termasuk di apa, di zaman sekarang ini, karena anak muda juga cukup kurang-kurang mengetahui lah, kurang mengenal gitu. Kenalnya ada yang barat, spageti, dan kayak gitu. Betul, ikut-ikut tren. Nah di beberapa kesempatan kita sempat sampaikan ke stakeholder terkait ya, termasuk juga pemerintahan, dimana soal kuliner ini kan kaitannya ke Dinas Pariwisata ya, kita pernah sampaikan tolong kita sama-sama mengangkat dengan cara apa, mewajibkan setiap rumah makan itu mengangkat satu makanan yang sudah lama hilang, yang tidak perlu banyak-banyak, berapa porsi sehari. Jadi tamu-tamu yang memang bukan orang padang ya, yang belanja sekitar kita tahu lah, kayak gitu. Tapi memang tamu dari luar segala macam, itu kita suguhkan di meja mereka satu atau dua porsi, sehingga nanti mereka coba, mereka tanya. Mudah-mudahan itu nanti bisa salah satu langkah memperkenalkan masakan-masakan tradisional seperti itu. Oh gitu, menarik sih sih sebenarnya. Tapi itu apakah sudah telaksana atau? Sejauh ini di satu daerah yang pernah kita sampaikan itu sudah. Sudah? Ya, mungkin Alnila pernah dengar nggak kira-kira gula yang bacangudo? Gula yang bacangudo belum pernah sih. Belum pernah kan? Belum pernah sih. Nah itu khasnya pesisir selatan. Pesisir selatan ya? Iya, itu ya umur 40-50 tahun ke atas paling tahu gitu. Nah, tempoh hari itu kan sudah hilang ya. Kita sempat sampaikan ke dinas perwisatanya, segala macam. Dan Alhamdulillah hari ini orang kenal. Oh kenal ya? Karena ada, tadi pakai pengenalan. Pengenalan kembali, ya betul. Alhamdulillah sekarang orang kenal. Dan saat ini tidak terlalu sulit juga di rumah makan-rumah makan di daerah pesisir selatan itu, apalagi di kawasan mandi ya. Itu nggak terlalu sulit juga mencarinya sekarang. Seperti itu. Menarik sih, Syaf. Semoga kita harapkan di nggak hanya di daerah pesisir selatan, tapi juga di daerah lain ya, Syaf ya? Iya, betul. Supaya kuliner kita ini tidak hilang lah di maksa dengan kuliner-kuliner barat yang lain. Betul. Oke, nah selanjutnya ini Syaf tentang, mungkin Syaf pernah dengar ada di Payokumbuh, itu ada namanya Sentra Rendang. Nah, kebetulan jadi untuk tahun ini, pemerintah Kota Padang, Syaf juga berencana untuk membuat adanya Sentra Rendang di Kota Padang. Bahkan Pemko Kota Padang pun telah menganggarkan miliaran untuk membuat Sentra Rendang itu, Syaf. Nah, itu menurut Syaf sendiri gimana? Kan secara ada dua Sentra Rendang, ibaratnya di Sumatera Barat. Apakah nanti persaingan atau ada gimana menurut Syaf? Iya, rencana Pemko Padang untuk mendirikan Sentra Rendang, ya, kita sangat sambut dengan positif ya. Kita apresiasi hal tersebut, karena merupakan salah satu langkah atau jalan untuk mempertahankan, memperkenalkan masakan-masakan Minang, terutama Rendang ya, ke masyarakat luas. Kemudian juga akan tentunya sangat membantu bagi UMKM, yang memang sehari-hari memproduksi Rendang itu untuk dijual, ya, artinya mereka punya tempat untuk memperkenalkan, memajang, dan menjual produknya. Nah, kemudian karena di Payakumbu sudah ada, bagaimana? Ya, saya rasa tidak masalah. Tidak masalah. Tapi yang mesti di, apa, di dalam dulu atau ditegaskan adalah, Sumatera Barat itu punya dua kategori Rendang. Ya, Rendang-Dare, 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 Rendang-Pesisi ya. Nah, kita mau ambil yang mana? Oke. Gitu, jadi ada spesifikasi khusus. Jadi orang, kalau ke Payakumbu, dia carinya Rendang apa? Rendang-Dare kah? Atau Rendang-Pesisi ya kah? Tapi saya yakin pasti Rendang-Dare ya. Karena Pesisi itu kan Pesisir maksudnya kan gitu. Nah, kita yang di Pesisir. Nah, mungkin lebih fokusnya ke situ. Sehingga meskipun ada dua sentral Rendang, tapi mempunyai ciri khas yang... Ciri khas tersendirinya. Tersendiri. Gitu, jadi si konsumen ataupun orang-orang yang datang ke Sumatera Barat punya alternatif pilihan. Dan bisa juga dijadikan sebagai tempat edukasi. Iya. Memperkenalkan Rendang tersebut ke masyarakat luas. Iya. Gitu. Nah, mungkin edukasi sedikit nih, Syekh. Tadi kan Syekh bilang ada Rendang-Dare, Rendang-Pesisi ya. Mungkin bagi teman-teman yang mendengar, nggak tahu nih, Syekh, bedanya apa Rendang-Pesisi ya dan Rendang-Dare. Mungkin bahkan ada yang baru dengar, oh ternyata Rendang itu ada dua bedanya. Itu bedanya gimana, Syekh? Nah, bedanya sebenarnya tidak terlalu spesifik ya. Tidak terlalu spesifik. Ada yang basah dan sedikit... Dan ada yang lebih kering. Kering ya. Iya, dari tekstur seperti itu. Kemudian dari warna juga hampir-hampir sama lah. Hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Cuma kalau memang mau kita jelaskan detail, cukup memakan waktu. Berarti bedanya memang ada yang sedikit lebih basah, ada yang lebih kering gitu ya. Betul, dari tekstur, sebagainya. Nah, yang ini, Syekh, selanjutnya. Di Padang ini, terutama ya Sementara Barat, terutama Padang itu seperti yang kita tahu saat ini, menjamur sekali, Syekh, adanya coffee shop. Nah, biasanya itu ada satu yang buka coffee shop, yang lain juga buka. Nah, sebelum coffee shop ini kan ada trennya nih, kalau nggak salah boba ya, minuman boba. Betul, betul. Nah, itu kan selama ini kita melihat, ibaratnya hanya mengikuti tren, kayak gitu. Menurut Syekh sendiri, ada nggak sih kemungkinan untuk Sementara Barat, mungkin terkhususnya Kota Padang, menjadi trend center kuliner lah. Atau mungkin kita bikin sendirilah kuliner khusus yang mungkin diharapkan bisa menjadi trend juga di seluruh Indonesia, mungkin kayak gitu. Iya, iya, betul. Sependapat saya dengan hal itu. Saat ini, ya mungkin bisa dibilang dalam satu minggu ada satu coffee shop yang buka, yang muncul, yang tumbuh gitu ya. Itu terjadi karena adanya perubahan lifestyle kayak hidup. Dulu orang ngopi, ya kaumnya terbatas. Nah, sekarang kan ngopi dengan aneka varian minumannya juga akhirnya pasarnya juga berbeda kan. Sudah dimodernisasi berarti ya. Iya, betul, betul. Nah, jadi kita nggak bisa mengambat laju hal-hal seperti itu. Meskipun saat ini ya kita bisa bilang latah lah gitu ya. Nah, nanti tergantung dari produk yang mereka hasilkan, apakah mereka sajikan, apakah siap untuk bersaing antara mereka atau tidak. Pada akhirnya konsumen akan menentukan sendiri dilihatnya dan yang tidak siap dengan produk yang bagus tentunya juga akan tereliminasi sendirinya. Kan gitu. Jadi, saya rasa sih itu nggak bisa kita hambat ya. Nah, cuman pertanyaan kedua, bisa nggak sih? Padang itu punya trend kuliner sendiri. Ya, bisa, bisa. Saya rasa siapapun setuju ya dengan pendapat para ahli kuliner yang mengatakan bahwasannya masakan minang itu the mother of Indonesian culinary. Ya, induknya. Dan kita sepakat siapapun di Indonesia lah, empat-empatnya gitu ya. Pasti pernah mencicipi yang namanya masakan padang dan pasti suka. Pasti suka. Nah, sekarang bagaimana jelinya pemerintah atau pelaku kuliner lain atau siapapun yang terlibat di dalamnya untuk menentukan satu ciri khas yang akan menjadi ikonnya. Kan gitu. Iya. Saat ini kita lihat di mana sih padang yang punya sentra kuliner. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Tempatnya pisah-pisah. Iya, mencar gitu ya. Mencar, iya. Kita ke daerah lain, ke satu titik, dan situ semua ada. Padang nggak punya itu. Padang nggak punya itu. Nah, harusnya itu sudah dirintis lebih awal. Nggak dibikirkan lah ya, saya. Iya, betul. Nah, kemudian jenis-jenis makanan yang dijual di situ juga harus diatur sedemikian rupa. Mungkin ya makanan-makanan lama gitu ya. Sehingga nanti sewaktu-waktu itu memang terekspos dengan baik. Orang tahu. Sehingga padang punya ikon tersendiri. Nah, apa namanya? Padang yang punya bengkawang. Iya, jadi kelasnya bengkawang. Sekarang mana, dia? Udah ilang, saya. Bengkawang sekarang dikuasai pinggir kota padang. Iya, batas kota. Kita sama-sama tahu. Iya. Nah, harusnya siapapun yang merasa bertanggung jawab di situ, yuk sama-sama gitu loh. Kita angkat kembali bengkawang itu jadi apa, jadi ikonnya kota padang kembali, dan segala macam. Banyak keolahan-olahan bengkawang yang bisa kita jadikan. Makanan-makanan ya tradisional kah, apakah. Jadi, saya setuju sekali, dan mudah-mudahan nanti padang punya... Punya trend centernya juga ya? Iya, betul. Oke, menarik sekali teman-teman. Nah, selanjutnya nih, Shef. Kalau mau tanya tentang kebetulan Shef ini sebagai direktur di Royal Asia College ya, Shef? Iya, gitu. Sudah berapa tahun, Shef, kalau boleh tahu? Royal Asia sendiri 4 tahun. 4 tahun? Oke, nah, kalau boleh tanya tentang sebenarnya apa sih Shef alasan didirikannya Royal Asia College? Mau mencari yang diharapkan dengan adanya Royal Asia College itu lulusan seperti apa? Iya, Royal Asia College itu kita dirikan di 2017. 2017. 4 tahun ya, Shef ya? 4 tahun sudah. Insya Allah, Juli besok genap ya. 4 tahun. Nanti lagi kami ulang tahun. Jadi gini, Saya berkarir di dunia perhoktelan itu dari tahun 2000, ya 99-2000. Nah, ketika saya balik ke kampung, ya, kita tidak merendahkan atau meng-underestimate tidak SDM yang ada, cuman kebutuhan industri itu kan punya standar, gitu. Nah, kami cukup kesulitan di industri mencari standar-standar yang dipersyaratkan oleh industri. Nah, kenapa kita nggak bentuk satu lembaga pelatihan di mana kita menghasilkan sesuai dengan permintaan industri. Nah, gitu. Jadi kita hadirkanlah Royal Asia itu di Kota Padang. Nah, di samping menghasilkan standar SDM yang berstandar industri, kita mengharapkan juga para pelaku usaha, UMKM, dan segala macam juga bisa kita didik untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga varian produk, mutu produk, kualitas, dan segala macam itu juga membaik, gitu ya. Nah, Alhamdulillah sejauh ini kita konsisten, kita konsisten dengan itu. Sehingga kita memang meng-hire atau merekrut tenaga-tenaga pengajar atau instruktur memang orang-orang industri dan ahli pada bidangnya masing-masing. Nah, kalau misalnya ada di sini yang teman-teman mungkin pengen masuk Royal Asia College, itu caranya gimana, Chef? Gampang sekali. Ya, gampang sekali. Tinggal hubungi kami atau datang langsung ke lokasi gedung kami di Jalan Samudera, ya, nomor 16 EFG. Datang sana, terus tentukan program apa yang akan diambil, pendaftaran cukup menyediakan fotokopi KTP, KK, hijazah terakhir, atau dokumen lain yang dipersyarakan seperti pas foto dan segala macam. Nah, itu untuk kelas-kelas reguler ya, yang hitungannya bulan, tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun. Nah, salah satu konsisten kami membentuk UMKM di Niagara lebih baik, kita juga adakan kelas-kelas singkat, satu hari atau satu minggu, gitu. Nah, itu persyaratan hanya mendaftarkan diri dan membayar biaya yang sudah ditetapkan. Oke. Berarti nanti untuk, berarti setelah keluar dari Royal Asia College, nanti apakah langsung menjadi Chef atau bagaimana? Iya, gini, kadang apa ya, saya mesti luruskan dulu. Oke. Chef itu adalah panggilan kami juru masa. Tetapi itu biasa dilekatkan pada level-level tertentu. Oke. Ya, jadi kalau kita bahasa Indonesia kan kepala dapurnya lah. Kepala dapur. Iya. Nah, untuk juru masa yang lain, mereka punya level tuh punya nama masing-masing, ada cook, komi, demi-chef, CDP, segala macam. Nah, langsung jadi Chef nggak? Kalau dia terjun langsung ke dapur, dia juru masa. Oke. Chef itu panggilan kami. Oh. Iya. Tapi, ke siapa itu dilekatkan, ada kriterianya. Oh. Iya, kemampuan. Punya kriterian khusus juga. Kemampuannya berapa, gitu loh. Jadi, kita nggak bisa bilang 2 bulan tamat Royal Asia langsung jadi Chef. Nggak, nggak. Nggak begitu. Ada pengalamanin juga ya, Chef? Iya, iya. Gitu. Tapi secara keseluruhan, kami yang di dunia kuliner, juru masa, kita memang saling panggil Chef. Oke. Meskipun sudah tua atau beda usia ya, tetap kita panggilnya Chef. Oke. Berarti untuk menjadi Chef sendiri, butuh proses yang panjang ya, Chef Arisnya nggak serta-merta keluar dari sekolah, langsung menjadi Chef. Seperti itu ya. Oke, baik. Chef Aris, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kita hari ini. Sudah hadir di sediolanggam.id. Iya. Terima kasih, Chef. Baiklah, dusana langgam. Sekian podcast langgam.id hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.